Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sahabat BHS, apa kabar? Nah kali ini mimin mau ngasih sedikit sinopsis untuk nanti malam tanggal 15 November 2021 Nah namun sebelum melanjutkan ke pembahasan kali ini jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan dengan kabar terupdate dan terbaru dari channel ini Terima kasih Scene dimulai dari dewa yang dimana dewa ini merasa cemburu terhadap Nana dan juga Fajar karena disini Nana tiba-tiba datang ke makam anaknya Fajar Nah disini Nana yang datang ke makam anaknya Fajar dan membawa Junior kemudian Nana pun memberikan sebuah surat yang dimana di surat tersebut Fajar ini mewariskan semua hartanya kepada Nana dan juga Junior Fajar pun menerima surat itu dan hanya diam saja Nah setelah memberikan surat tersebut Nana dan juga Junior pun akan meninggalkan Fajar Namun sayangnya Nana hampir saja terjatuh sehingga Fajar pun sigap untuk membantu Nana agar tidak terjatuh ya guys Sehingga disini Fajar dan Nana pun bertatapan Namun sayangnya ketika mereka sedang bertatapan ini Dewa pun melihat adegan dimana mereka berdua bertatapan ya guys Sehingga membuat si dewa ini jadi marah kepada Nana dan juga si Fajar ini Nah tentunya Dewa yang melihat kejadian ini pun langsung terkaget-kaget guys Disini Dewa pun langsung saja menghampiri Nana dan juga Fajar Tanpa banyak bahasa basi Fajar pun langsung dihajar oleh si Dewa ini ya guys Sehingga Fajar pun merasa terkaget-kaget oleh serangan si Dewa ini Tentunya disini Nana pun langsung saja menghentikan keduanya Dan Nana pun berusaha menjelaskan semuanya kepada Dewa Disini Nana pun berusaha menjelaskan semuanya kepada Dewa Agar tidak terjadi kesalahpahaman Begitu juga dengan Fajar Fajar pun menjelaskan jika ia dan Nana tidak ada hubungan apa-apa Nah disini Nana pun mengatakan kepada Dewa Jika ia akan memberikan sebuah surat Yang dimana surat ini hanya milik Fajar Dan ternyata surat ini ditulis Fajar ketika di tengah hutan Tapi surat ini disimpan oleh Bu Farah Namun meskipun mereka berdua sudah menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya Disini nyatanya si Dewa ini tidak percaya atas berkatanya si Nana Malah Dewa ini menyalakan Fajar kenapa Fajar ini menulis sebuah surat wasiat Yang mengisyaratkan harta Fajar bakal dikasih ke Junior dan juga Nana Dan disini Dewa pun mengatakan jika ia tidak memerlukan harta dari si Fajar ini ya guys Bukan hanya itu saja guys disini Dewa juga dihina oleh Fajar Sehingga membuat si Fajar ini jadi emosi guys Sehingga Fajar pun mendapatkan pukulan dari si Dewa Sehingga Dewa pun mendapatkan pukulan dari Fajar Nah daripada Dewa dan Fajar ini makin rantem Disini Nana pun kemuliaan membawa Dewa pergi dari makam ya guys Nah disini Dewa pun sepertinya masih marah besar nih terhadap Nana Karena kesalahpahaman yang tadi ya guys Nana pun berusaha nih membunjuk dan mengatakan kepada Dewa Jika ia memang tidak ada apa-apa dengan Fajar Namun akhirnya usaha Nana untuk membujuk Dewa Agar tidak marah pun berhasil Disini Dewa pun sudah tidak marah lagi nih guys kepada Nana Justru Dewa semakin sayang kepada Nana Karena Nana tidak akan mencintai laki-laki lain kecuali Dewa Nah scene berpindah kepada Fajar Dimana Fajar ini masih saja nih guys membayangkan Rasa kekecewaannya terhadap Leah ya guys Dan ia pun menemukan sebuah dompet yang dimana dompet ini milik Leah Dan disitu ada foto mereka bertiga Namun sayangnya foto Fajar ini disobek oleh Leah Dan Fajar pun terlihat sangat Sangat merasa bersalah kepada Leah ya guys Karena Leah menganggap Fajar ini sebagai penyebab utama meninggalnya anak mereka Yang bernama Nanda Nah di sisi lain juga Cornelia yang menyimpan amarah pun Masih saja memikirkan tentang Fajar ya guys Disini namun Leah ini merasa sangat kecewa ketika hadap Fajar Karena dulunya ia tidak dibolehin untuk nyanyi Dan dengan penuh amarah juga Leah pun berjalan Sehingga Leah tidak mengetahui jika di depan ada preman yang sudah menghadang Leah guys Dan benar saja nih guys ketika Leah ini lewat Leah pun dihadang oleh dua preman tersebut Disini preman tersebut ini masih terus saja nih guys membuntuti Leah Leah pun berusaha untuk lari dan menghindari kedua preman tersebut Namun Leah ini malah ditarik oleh preman tersebut ya guys Dan Leah pun memberontak Sehingga akhirnya Leah pun didorong oleh kedua preman ini guys Nah kemudian disini Fajar yang sedang mengongkun Tiba-tiba Fajar melihat ada seorang wanita Yang sedang dijahatin oleh dua orang laki-laki alias preman ini ya guys Nah Fajar pun langsung saja nih guys Tanpa banyak bahasa basi Fajar keluar dari mobilnya Dan disini Fajar pun langsung saja nih guys menghajar dua preman tersebut Awalnya Fajar pun kalah ketika melawan dua preman tersebut guys Namun Fajar pun akhirnya bisa nih mengalahkan dua preman-preman ini Nah dan betapa terkejutnya Fajar dan Fajar ini ketika melihat wanita yang ia tolong adalah Cornelia alias Koko Wah sepertinya mereka bakalan cinlok bakalan CLBK kembali nih guys Nah penasaran bukan? Mari kita simak pembahasannya di next video ya guys Dan jangan lupa juga untuk saksikan terus sinetron buku hari yang seorang istri hanya di SCTV Dan dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Dan cukup sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax